Oke kembali lagi bersama I Keep On Tech Channel Kali ini saya akan berbagi cara scrapping data PPDB DKI Dengan menggunakan Puppeteer Video ini adalah bagian episode yang keempat Dari serial scrapping data PPDB DKI Sebelum masuk ke pembahasan kita dukung channel ini dengan cara subscribe Oke jadi kita akan scrapping data PPDB DKI Tujuannya adalah kita akan berbagi ya Tujuannya adalah sebagai pencerahan untuk orang tua maupun siswa Dalam memilih sekolah terbaik di DKI khususnya sekolah negeri ya Jadi di video sebelumnya kita sudah scrapping semua data SMA di DKI Beserta nilainya nilai terendah nilai tertinggi dan rata-ratanya Dari data itu kita bisa analisa nanti sekolah mana aja 10 sekolah mana aja yang terbaik yang ada di DKI ya Selanjutnya kita juga scrapping ini ya Disini ada siswanya namanya siapa nilai tertingginya siapa Jadi ceritanya nih kita kepo nih ya Atau penasaran Sebenarnya dari semua sekolah dari SMA 1 sampai SMA 115 Itu nilai tertinggi itu siapa sih Namanya siapa sih ya nanti kita akan munculkan ya Kita akan scrapping dulu ya Video ini scrapping data ini menurut saya bagian yang paling sulit ya Karena menggunakan papetir ya bagian yang paling sulit Tapi dengan kesulitan itu tentunya ilmunya jadi akan nambah ya Akan tambah pinter ya Oke kita mulai aja ya yang kita akan scrapping ini Pertama nanti ada nomor urut Ada nomor daftar Kemudian ada namanya siapa nilainya berapa Untuk jurusan ini di SMA 1 di jurusan IPA Kemudian untuk di jurusan IPS juga Nanti namanya siapa aja nilainya berapa Juga untuk SMA yang lain ya Juga ada yang bahasa ya Misalnya SMA 4 itu ada bahasa Jadi kita scrapping semua Oke kita mulai aja Supaya kita tidak mulai dari nol Kita reuse coding kita yang lama ya Yang scrapping PPDBDKI yang episode yang ketiga ya Kita save as dulu ya Karena kita masuk ke episode keempat Jadi kita namakan PPDBDKI yang keempat ya Maksudnya episode yang keempat Oke selanjutnya kita masuk ke situsnya Kita masuk ke sini Kita akan scrapping ini ya Kalau anda lihat video sebelumnya Saya akan percepet aja ya Penjelasannya ada di video sebelumnya Jadi ini juga akan ada penjelasannya Tapi saya akan jelaskan secara singkat aja Yang ini nih Sudah menjadi Apa namanya Kalau anda lihat di tutorial papatir Ini udah wajib ya Jadi maksudnya ini Kita set browser Constata browser Terus kita launch Papatirnya Headless nya false Artinya akan muncul chromium nya Kemudian kita buka new page Halaman atau tab baru Kemudian Kita Jadi ini Kalau bandwidth anda jelek Setelah 30 detik Nanti akan keluar error ya Jadi untuk menghindari error ini Kita menggunakan Untuk menggunakan Apa Untuk menghindari timeout 3 detik itu Kita menggunakan Set default navigation timeout nya 0 Selanjutnya kita masuk ke URL nya Ya URL nya adalah ini ya Kita copy aja Kita akan Sorry yang IPA aja deh Kita mulai dulu yang IPA ya Oke kita akan mulai dari sini dulu Kita akan paste yang disini ya Jadi kita buka URL nya Kemudian kita tunggu Sampai Idle ya Sampai Benar-benar terbuka Selanjutnya kita akan Tunggu sampai selektor nya muncul Kalau bandwidth nya ada bagus Kita gak perlu pakai yang aneh-aneh Beginilah Langsung bisa loncat Berapa script ya Oke selektor yang akan kita cek Kita ambil salah satu aja Misalnya nama disini Atau ini juga boleh ya Mana-mana boleh lah Di ini boleh Di sini boleh Di bawah juga boleh Intinya ini harus terbuka dulu ya Kita copy Kita lihat selektor nya Kita gunakan selektor ini Sampai disini aja Ya disini Kita ganti Selektor nya sampai muncul Selektor tadi Nomor daftarnya Selanjutnya kita tunggu Satu detik ya Kembali lagi Ini masalah bandwidth Kalau bandwidth nya oke Ini enggak Enggak akan Enggak perlu Enggak akan Enggak perlu Ada ini lagi lah Tapi kalau bandwidth nya jelek Kita harus set ini Kalau bandwidth nya jelek sekali Ya Anda harus tambahkan Detiknya nih Detiknya kita tambahkan Misalnya 2 atau 3 atau 5 Ya terserah ya Sampai benar-benar Interact nya muncul dulu Apa Page nya muncul dulu Baru bisa kita scrap Selanjutnya Kita masuk Ke sini ya Karena ini jumlahnya 32 Ada yang Di bawah 25 Ada yang Di atas 25 Satu halaman ini Isinya 25 Kalau dia lebih dari 25 Maka kita harus Klik sini ya Ini akan Bikin lama Jadi kita set Kita klik aja Disini Kemudian pilih 1000 Artinya semua Semua harus muncul dulu Baru kita scrap ya Oke Kita pastikan dulu Disini Selektor ini Kita copy Selektor nya Coba kita paste Kita lihat Oke Coba kita cocek begini Anggap bisa ya Kita handuk dulu Ya kita Copy aja ini ya Jadi Kita pilih selektor nya Ini dulu Kita masukkan Kesini Ini untuk Yang 25 Ya Rasanya selektor nya Sama dengan selektor Yang sebelumnya ya Selanjutnya Kita pilih Yang 1000 Ya selektor Yang 1000 Ini Kemudian kita Klik ya Ini kita copy Selektor nya Kita cek Nah kita Kita gak perlu sebanyak ini ya Rasanya disampai disini Juga bisa dipakai Sampai disini aja Ini kita copy Kita masukkan di selektor yang 1000 Ya disini ya Ya masih jalan ya Kita persingkat aja Selektor nya jangan terlalu panjang juga Nanti jadi gak menarik ya Jadi coding ini Bukan orang bingung ya Nah kita paste Kita simpan dulu ya Selanjutnya kita tunggu Satu detik ya Tujuannya supaya Pasti Bener-bener Dia Apa Muncul dulu ya Muncul Pagenya dulu Kemudian kita cek Panjang Rownya Cara ngecek nya Kita Cek aja disini ya Berapa row yang akan muncul Rasanya mulai dari sini ya Ini satu row nih ya Copy Selektor Kita hitung dulu jumlah row nya Berapa Kita lihat misalnya begini Ya masih oke Kalau kita hilangkan begini Ya dia pindah ya Artinya jumlah row ini yang akan kita hitung Table body tr ya Jumlah row nya adalah Ini Selektor yang ini Ya sampai disini Kemudian start row nya kita lihat Start row nya itu mulai dari sini ya Coba kita lihat aja Copy Selektor Ya tadi Mulai dari tiba dia Ya Ya Mulai dari satu rasanya ya Coba kalau kita hilangkan ya Ini cal-cal yang pertama Ya oke Berarti Start row nya mulai dari satu ya Ini kita copy dulu deh selektor nya Selanjutnya kita paste disini ya Ya Oke ini begini dulu Kita tandai dulu ya Kita tandai dulu ya Selanjutnya Kita simpan ya Kita tahu tadi start row nya mulai dari satu ya Ini kita ganti satu aja Ini Oke selanjutnya Kita lihat Panjang barisnya ya Panjang barisnya ini kalau dia benar Jumlahnya adalah sejumlah SMA ya Start ada 115 ya Kita simpan Kita running dulu ya Kita running begini Kita lihat Harusnya keluar 115 Kita lihat Ya Ada 32 ya Oh sorry 32 bukan 115 Sorry Jadi jumlah row nya ini adalah jumlah siswa nya ya Untuk SMA 1 Jurusan IPA Ini ada 32 row ya Jadi ada 32 siswa Kalau kita lihat ini 32 Jadi sampai disini sudah benar ya Sampai di titik ini sudah benar Selanjutnya kita Reuse Reuse lagi ya Data yang lama ya Biar kita gak perlu ketik-ketik lagi Kita mulai dari yang kecil dulu deh Ini kita Hapus Begini ya Juga kita hapus begini Ya rasanya begini ya Untuk Nama Kita pakai ini deh Ini kita hapus dulu Ini Nama Sis Siswa Wah Ini ya Nama siswanya itu Ini Eh Sorry bukan nomor urut tadi Eh apa tadi Ya nomor urut ya Ini nomor urut ya 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 gini aja deh Ini nomor Begini Isinya adalah yang ini ya Kita copy Kita paste dari sini ke sini Kemudian ini kita ganti I ya Karena dia anak yang Kita ganti begini Selanjutnya untuk Nomor daftar Kita klik disini Copy selektor Mulai dari T-Body Begini ya Oke Selanjutnya kita Copy Kita Paste disini Dengan nama Kita Yang pertama Yang keempat Ini Dengan nama Nomor Daftar Ya Gini ya Selanjutnya kita copy Kita Berikutnya adalah Nama ya Kita klik disini Kita copy Selektornya Kita paste Kita mulai dari sini Kita copy Ini Ini adalah Nama Selanjutnya yang terakhir Adalah nilai Ya Untuk nilai selektornya Kita harus cek dulu Oke disini selektornya Copy selektor Kita paste disini Ya kita lihat tadi Mulai dari T-Body Oke Ini yang kita pakai Untuk Nilai Kita paste Kemudian kita ganti dengan Ini ya kita gantikan ini Sorry ini rasanya bisa dihapus begini ya Gak pakai tempelnya Gini aja ya Kita standarisasi Oke Selanjutnya Ini kita ganti nomor Ini kita ganti nomor Selanjutnya nomor daftar Selanjutnya nama Dan terakhir adalah nilai Oke 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 Begini dulu ya Kita buat lebih singkat Terus kemudian datanya kita tambahkan ya Dipush ya Ini selanjutnya kita lihat hasilnya Di console.log ya Kalau ini berhasil Maka dia akan muncul 32 nama yang ada di Tadi ya di SMA 1 Jurusan IPA ya Kita simpan Kita running Ya oke ya Sampai di titik ini semua berhasil ya Ini nomor 32 Namanya adalah Salma Setia Kita lihat aja 32 Salma Setia 6194 6194 Oke Dengan demikian Scraping kita ada oke ya Selanjutnya kita akan kembangkan Karena Kita akan scraping semua Dari SMA 1 Sampai SMA 115 Untuk semua jurusan IPA, IPS Dan bahasa ya Kalau Anda lihat disini ya Ini ada Kode-kodenya ya Ini untuk kode Ini Prestasi Prestasi akademik Kemudian Ini adalah kode sekolah Kode sekolah SMA 1 Kemudian Ini adalah kode Untuk IPA Dan kemudian Kalau untuk IPS Kita bisa tembak langsung Mungkin juga bisa IPS itu 111 ya Nah ini kan berubah kan IPS kan isinya Yang lain kan Kalau SMA 2 Juga sama Kita ganti kodenya Begini Ya dia masuk IPS SMA 2 Untuk IPA nya Kita ganti aja Begini ya Oke dengan demikian Kita cukup Apa Menggunakan URL Yang ada disini Kemudian kita Modifikasi ya Oke kalau anda lihat video saya Yang episode kedua Kita sudah dapatkan Data sekolah 1 Dan data sekolah 2 Yang ini kita copy aja Ya selanjutnya kita masukkan Kesini ya Datanya ya Ya apa sih isinya ini Kita lihat aja Ya data sekolah 1 ini Isinya adalah Kode sekolah Ya ini SMA 1 Kemudian di SMA 1 itu Dia punya jurusan IPA dan IPS SMA 2 IPA dan IPS SMA 3 juga SMA 1 SMA 2 Nah ini SMA 4 SMA 4 ini ada Bahasa ya Dan seterusnya ya Kemudian juga kita punya Data disini ya Jadi di data Jason 2 ini Ada isinya adalah Sekolah ID Ini misalnya Ini kayak di ini Punyanya SMA 1 Kalau kita lihat disini 3 Belakangnya 0-0-2 Ya ini 0-0-2 Ya ini SMA 1 Isinya IPA dan IPS Kemudian SMA 2 Kemudian SMA 3 SMA 3 itu kodenya 0-11 SMA 4 itu kodenya 0-0-4 Ini ya Disini 0-0-4 Nah ini ada IPA, IPS dan bahasa Oke dari 2 ini Kita bisa mainkan ya Datanya Yang selanjutnya Karena kita Akan banyak yang Kita akan run Ya kita akan Paca-paca menjadi Beberapa fungsi Oke yang pertama Kita akan Panggil Main Ya Ini adalah Kita panggil Fungsi main Dimana Mainnya itu Isinya adalah Ya kita Panggil main Isi mainnya adalah Kita buka Browsernya Kemudian kita Buka Newtab Kemudian disini Kita akan Panggil fungsi Yang lainnya Ya disini Kita akan Rubah Fungsi Menjadi satu Fungsi Fungsinya Begini Kemudian Ini kita Tidak butuhkan Karena kita Sudah Pang Ya kita Panggil disini Tadi ya Kita copy Sampai aja Begini Disini Kita panggil Page Space Kita Dari sini Kemudian URL Kita dapat Dari Kita cari Dulu URL URL nya Ya Ini kita Bisa hapus Ini kita Bisa hapus Kita ganti Return Return data Return data Kemudian Kita gunakan Penutup Ini Ini Ya Oke Begini Selanjutnya Kita akan Cari URL nya Dulu Caranya Kita bikin Function Lagi Namanya GetURL Sama Dengan Get URLs Gini Kita Panggil Kita Kita Kasih Dulu Ini Yang Boleh Far Boleh Let Ya Ini URL nya Kita Akan Panggil Fungsi URL Disini Ya Kita Bikin Fungsi Dulu Disini GetURL Kita Taruh Paling Atas Kita Copy Aja Gini Disini Ini Kita Ganti GetURL Tidak Pakai Argumen Argumen Ini Kita Hilangkan Begini Terus Kita Closing Ini Ya Oke Kita Rapikan Sedikit Sementara Ini Kita Tidak Pakai Dulu Jadi Kita Closing Dulu Kita Marking Dulu Disini Juga Kita Tidak Diputuhkan Sementara Begini Dulu Ini Juga Tidak Dibutuhkan Dulu Kita Akan Bermain-main Dengan URL Dulu Jadi Disini Seperti Kita Tahu Tadi Seperti Kita Tahu URL Ini Misalnya SMA 1 Jurusan IPA Misalnya Ini Kita Kasihin Aja URL Sama Dengan Ini Jadi Ini Ini Kalau Kita Bagi Menjadi Gini Kita Jadi Konstanta Yang pertama Adalah URL 1 Dimana URL 1 Ini Adalah Nilai Dari Sini Sampai Sini 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 Selanjutnya Ini Adalah ID Sekolah Sama Dengan Ini Tadi Ya Kita Copy Disini Setelah Itu Ada Kita Kita Bikin Aja Konstanta UFL 2 Ya Boleh Adalah Yang Ini Anda Bisa Kasih Nama Konstantanya Terserah Kemudian Ini Adalah ID Jurusan Dan Yang Terakhir URL Yang Ketiga Adalah Ini Ya Begini Ya Sini Begini Ya Oke Sehingga Kita Bisa Pecah Pecah Kita Marking Jadi URL Pertama Ini Adalah Ini Nilainya Sampai Disini Kemudian Kita Tambahkan Dengan ID URL ID Sekolah Kemudian Kita Tambahkan Garis Miring Ini Kemudian Kita Tambahkan ID Jurusan Kemudian Kita Tambahkan URL Ketiga Tugas Kita Sekarang Adalah Memetakkan Ini ID Sekolah Dan ID Jurusan Supaya Cepat Saya Copy Paste Yang Sudah Saya Kerjakan Pertama Kita Bikin Satu Array Dulu Atau Satu Objek Dulu Dengan Nama URL Dimana URL Ini Kita Dapatkan Dari Data 2 Data 2 Length Data 2 Kita Dapatkan Dari Data 2 Dan Data 1 Kita Peroleh Dari Sini Jadi Data 1 Kita Dapatkan Dari Data 1 Kita Dapat Dari Sini Jadi Kita Panggil Nama Ininya Filenya Kita Panggil Yang Ini Sebagai Data 1 Kemudian Yang Ini Sebagai Data 2 Jadi Sekolah Data Sekolah 200 Data 2 Oke Selanjutnya Selanjutnya Disini Dikatakan Data 2 Lengnya Di Ini Dulu Ya Dihitung Panjang Baris Baris Disini Di Hitung Panjang Baris Nya Meskipun Kita Tahu Jumlahnya Adalah 115 Sekolah Tapi Kalau Kita Dinamis Kita Harus Menggunakan Ini Data Leng Ini Kemudian Kita Mulai Dari 0 Sampai Dengan Datang Leng Jadi Leng Leng Nya Adalah 115 Atau 115 Sekolah Jadi Mulai Dari 0 Sampai 114 Kemudian I nya Kita Tambahkan Kemudian Nama Sekolah Kita Bikin Nama Sekolah Adalah Data 2 Yang Ke I Nama Jadi Kalau Kita Lihat Disini Data 2 Itu Yang Ini Kemudian I Itu Kalau Kita Lihat Dari Atas Ini Adalah I Yang 0 Kemudian Ini Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Dan Seterusnya Dan Seterusnya Kemudian Kita Dari Yang I 0 Kita Panggil Namanya Ya Juga Kita Panggil Sekolah ID Ya Disini Namanya Kita Panggil Disini Nama Sekolah Kemudian Sekolah ID Sekolah ID Itu Disini Ya Sekolah ID Ini Selanjutnya Kita Looping Terus Kemudian Kita Bikin Constanza Let C C Nya Adalah Panjang Adalah Data Satu Jadi Maksudnya Ini Leng Maksudnya Panjang Dari Kita Buka Panjang Dari Ini Jadi Misalnya SMA Satu Panjang Itu Ada Dua Jadi Nol Ini Kesatu Maksudnya Ini Jurusan IPA Jurusan IPS Kemudian SMA Dua Juga Sama Leng Nya Adalah Dua Ya Leng Leng Nya Adalah Satu Ya Dimulai Dari Nol Kemudian Yang Pertama Kedua Kemudian SMA Empat Ini Leng Nya Adalah Berapa Dua Ya Mulai Dari Nol Nol Satu Dua Dan Seterusnya Kita Looping Tujuannya Kita Mau Ambil Ini Kodanya Ini Kodanya Kita Ambil Oke Selanjutnya Looping Looping Terus Kemudian Kita Return URL Kita Lempar URL Ke Sini Ke Sini Ke URL Ini Kemudian Ya Kita Panggil Aja Kalau Itu Kita Keluarkan Console Dot Log URL Ada Apa Aja Kita Lihat Kita Panggil Kita Enter Ini Kita Tahu Jadi Ini Akan Muncul Semua Kode Kodenya Jadi Ini Ini Ada Keterangan Close Ini Ini Tidak Dibutuhkan Ini Karena Kita Tidak Menggunakan Papetir Ini Hanya Menggunakan Note Biasa Kita Ulang Sekali Lagi Sekarang Tidak Muncul Lagi Oke Jadi Penjelasannya Adalah Ini Kode URL Untuk ID Sekolah Ini SMA SMA1 Kemudian Ini Untuk ID Jurusan Jurusan IPA Kemudian Ini Jurusan IPS Di SMA1 Ini SMA2 Jurusan IPA SMA2 Jurusan IPS Dan Seterusnya Bacanya Begitu Sehingga URL Ini Kita Butuhkan Untuk Untuk Akses Kesini URL Disini Biar Tidak Bingung Kita Mulai Aja Begini Kita Aktifkan Kemudian Kita Batasin Dulu URL Ini Kita Batasin 2 Dulu Supaya Kalau Misalnya Salah Kita Tidak Perlu Nulang Terlalu Lama Jadi Leng Nya Dari 0 Ke Sat Kedua Layah Jadi Ini 0 1 0 1 Jadi Ada 2 2 2 Link Yang Akan Kita Lempar Selanjutnya Ya Linknya Apa Aja Sih Kita Simpen Dulu Kita Akan Oh Maaf Ini Kita Anduk Dulu Kita Cancel Dulu Control C Ya Ternyata Berhasil Jadi Yang Kita Lempar Adalah 2 URL Ya Sorry 2 SMA Maksudnya Jadi SMA 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 Oke Yang Ini Biar Nggak Bingung Kita Hapus SMA SMA Kita Nggak Butuhkan Lanjut Cukup Begini Ya Oke Selanjutnya Kita Raffin Dulu Ya Begini Ya Selanjutnya Kita Bisa Aktifkan Yang Ini Kemudian ya kita akan running begini ya for tadi i aja tadi sini ada ada i ada j sekarang masuk kadeh kita copy aja deh begini deh biar nggak perlu ngetik-ngetik ya kita copy aja selanjutnya kini kita hapus selanjutnya kita akan panggil fungsinya ini ya fungsinya ini ya get data ini ya di sini ya ini bukan ij kita ganti kaya tadi udah ada i dan j sudah ada kita ganti kaya ya oke ini tidak dibutuhkan kemudian yang akan kita lempar page-nya ini url-nya adalah dari sini ya jadi nanti kalau kita running ya dia akan muncul url yang ke-0 ya yang ke-0 yang ini kemudian url yang ke-1 yaitu yang ini ke-2 ya ini dan ketiga ini ya Oke kita coba aja ya hasilnya kita lihat ya oke ada yang salah ya berarti di sini ada yang salah Oh ini harus kita kasih awet ya ini ya sehingga ini kita tidak dibutuhkan lagi awetnya ini ya kita coba cara lainnya kita tes ya Oke berhasil ya ini ya kita lihatnya hasil jadi sampai di titik ini sudah oke selanjutnya kita panggil ya begini ya ini kita hapus aja kemudian eh ini kita ganti dengan url begini ya 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 kita tampung data siswanya dengan cara kita panggil disini tadi ya kita panggil sini eh ya ini kita ganti dengan url url itu dapat dari sini ya dari sini ya oke selanjutnya nih oke 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 sampai disini oke ya selanjutnya kita akan eh ya kita akan lihat aja ya ini hasilnya apa ya ini kalau salahnya tinggal kita perbaiki gitu ya kadang-kadang kita harus tes terus ya ini kita aktifkan dulu karena kita menggunakan papetir kita aktifkan ini sudah tidak dibutuhkan biar nggak bingung ini ya kemudian eh kita panggil url ketemu kita looping ke data kita sampai sampai data siswa ya kemudian kita bikin satu lagi disini ya satu objek yang namanya data siswa untuk membedakan ya kita jadi satu objek kemudian disini kita isi nih data siswa ya kemudian kita push kita push kita push yang kita push adalah ini data siswa ini ya gini ya selanjutnya kita akan console.log ya kita akan lihat hasilnya untuk data siswanya ini oke kalau dia benar nanti akan muncul nama siswa nomor urut nomor daftar nama siswa dan nilai dari SMA 1 jurusan IPA SMA 1 jurusan IPS SMA 2 jurusan IPA SMA 2 jurusan IPS ya nanti akan munculnya begitu kita simpan aja kita running oke ada yang error ya kita lihat aja ada yang error oh ya ini harus di closing dulu ya begini ya selanjutnya kita lihat yang error adalah ini ya ini oke setelah kita perbaiki kita coba lagi ya kita running ya oke ini berhasil ya oke kemudian kita akan save dalam bentuk CSV ya ya kalau kita buka di npm ini untuk menyimpan dalam bentuk CSV maka formatnya harus seperti ini ya jadi formatnya dalam bentuk apa nih objek ya sementara kalau kita lihat di sini ini kumpulan objek ya jadi ini untuk SMA 1 ya ini masih 1 ya ini 1 SM 1 SM 1 SM dengan 1 jurusan menjadi 1 objek kemudian ini juga menjadi 1 objek ya kalau kita lihat di sini ini kita lihat yang paling atas dulu ya kalau kita lihat yang paling bawah ini adalah kumpulan objek ya ini objek 1 ditambah objek 2 objek 3 dan selanjutnya ya jadi kalau kita menggunakan format ini ini nggak akan bisa disimpan dalam bentuk CSV karena di CSV ini mensyaratkan seperti ini ya jadi kita harus rubah menjadi bentuknya seperti ini ini ya oke selanjutnya kita akan rubah formatnya ya jadi ini kita hapus saja ya 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 jadi kita akan rubah formatnya menjadi bentuk objek ya satu objek ya karena ini kumpulan objek menjadi satu objek ya kita menggunakan sintak ini ya bisa browsing di internet cara menggabungkan objek ya jadi ini data siswa ini ya di di reduce kemudian yang ini paling penting ya ini adalah nomor daftarnya ya jadi ini kalau kita lihat di ya kalau kita lihat di situs di sini yang dari semua ini yang unik ini adalah ini ya nomor daftarnya artinya nomor daftar ini nggak mungkin ada dua nomor yang sama untuk dua orang ya ini pasti satu nama untuk satu orang kalau nama mungkin bisa aja sama ya misalnya Cindy mungkin Cindy itu ada beberapa orang tapi kalau untuk ini untuk apa nomor daftar nih pasti unique jadi kita menggunakan patokan dari nomor daftar jadi kita menggunakan unique codenya adalah nomor daftar ini dan selanjutnya ya putin aja kemudian kita keluarkan hasilnya kita delete dulu aja biar nggak bingung kita akan keluarkan console lognya jadi nanti ini adalah merge kumpulan objek menjadi satu objek ya kalau kita lihat ini apa apa nih namanya eh ya ya tandanya ini ada 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 kumpulan objek ya oke kita simpen aja kita lihat aja ya hasilnya ya 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 untuk anda lihat ya ini sekarang nih satu tanda ininya ya ini adalah kumpulan objek jadi semua menjadi satu ya oke sampai di titik ini sudah benar selanjutnya selanjutnya kalau kita lihat ini ya misalnya nomor 18 nomor daftarnya ini tapi disini nggak ada nama SMA nya ya jadi kita butuh nama SMA nya kemudian jurusannya apa ya oke kita masukkan disini ya untuk nama sekolahnya sama jurusannya kita copy ini ya kita lihat disini ya selektornya ini ya copy selektor oke jadi kita gunakan ini ya sampai di titik ini masih oke ya jadi kita menggunakan selektor yang ini ya ini untuk nama SMA jadi kita tambahkan disini nama sekolah dimana nama sekolahnya adalah ini selanjutnya untuk jurusan jurusan kita pakai selektor ini ya copy selektor paste ya kita pakai selektor ini kita pindahkan ke sini ya selektornya ya oke rasanya begini aja kita tambahkan disini yang paling atas yang paling atas adalah nama sekolah kemudian jurusan selanjutnya ya ini masih ada yang salah ini kurang petik begini ya kayak begini ya oke rasanya sekarang udah oke ya kita simpan nanti kalau kita running disini ada nama SMA kemudian jurusannya apa nomer berapa nomer daftar nama dan selanjutnya ya kita lihat aja ya ya oke ya ini ada sekarang yang nama sekolahnya sekolahnya kemudian jurusannya nomer dan selanjutnya ya eh selanjutnya kita bisa running semua ya kita bisa menggunakan ini ya jadi dari ini length 0 sampai lengthnya ini ada berapa ya 115 sekolah ya karena kalau kita running semua akan memakan waktu banyak jadi kita coba tester sampai 10 aja ya selanjutnya kalau anda mau scrap semua anda bisa gunakan yang ini begini ya ini kita matikan begini bisa tapi saya nggak akan running semua saya hanya running 10 aja ya karena akan makan waktu lama ya selanjutnya kita juga akan simpan file-nya menjadi nama file-nya menjadi di eh apa ya PP dpi dki 4 ya gini ya boleh ya terus kita simpan dulu kita running lagi nanti kalau dia berhasil dia akan membuat satu file namanya ppdk4 csp ada disini kemudian isinya datanya adalah seperti ini ya ini kita nggak perlu keluarkan lagi kita matikan saja terus kita running dan kita tunggu ya oke setelah kita percepat ya sudah terbentuk file-nya ini kemudian kita akan buka file-nya ya ya file-nya adalah ini ya kita buka aja ya selanjutnya kita akan periksa ya selanjutnya kita akan periksa ya ya setelah terbuka file-nya ini ya kita besarkan aja oke kita rapikan yang ini format cell kemudian jadiin number ya biar enggak biar enak dibaca ya 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 gini ya ya oke oke selanjutnya kita akan periksa ya kita periksa random aja ini jumlahnya ada berapa sih ya ada 479 ya ini hanya untuk 10 sekolah aja jadi SMA 1 sampai SMA 10 ya kita bikin nomornya supaya rapi ya begini ya oke kita akan lihat random aja ya kita lihat di yang SMA ada bahasanya aja ya eh yang ada bahasanya ya ini SMA 4 deh 4 kita udah periksa tadi ya SMA yang lain yang ada bahasanya oh karena cuma SMA 10 ya kalau gitu SMA 8 aja lah 8 IPA ya kita lihat SMA 8 IPA ya kita random aja eh eh kita ya kita mulai dari random aja deh ini deh nomor 10 ya nomor 10 SMA 8 kita pindahkan SMA 8 suruh namanya ya 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 ini ya ya nomor sis nomor daftarnya yang belakangnya 0066 ya 0066 namanya Muhammad Alwan Nadir Ramadan Muhammad Alwan Nadir Ramadan nilainya 87,9 ya oke ya dengan cek random ini datanya persis seperti aslinya sehingga kalau kita running semua kalau kita running semua kita bisa menggunakan ini ya ya ini nanti akan lama sekali ya jadi saya enggak saya enggak akan running saya running 10 nomor aja dan tadi kita udah periksa hasilnya sama pres seperti ada di sini ya oke rasanya cukup pelajaran hari ini bila informasi atau video ini bermanfaat dukung channel ini dengan cara subscribe terima kasih